Selamat sore pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Anda menyaksikan poskota terkini bersama saya Nitis Hawaro Heboh, seruan dikebiri hingga dihukumati bagi pelaku predator seksual pemilik pondok pesantren di Bandung yang mencabuli 12 santriwatinya ramai diserukan warganet Heri Wirawang, 36 tahun pemilik pesantren di Cibiru, kota Bandung melakukan aksi kekerasan seksual kepada 12 santriwatinya yang masih berusia di bawah umur mirisnya, 8 korban diantaranya sudah melahirkan terungkap fakta dalam proses persidangan di pengadilan negeri Bandung aksi budget Heri memperkosa korban berulang kali sejak tahun 2016 hingga 2021 pelaku melakukan kejahatan ini di beberapa tempat salah satunya di apartemen dan tempat tinggalnya pelaku merayu para korban dengan alasan istrinya tak lagi mampu melayaninya dalam menjalankan aksinya Heri melontarkan rayuan dengan kata-kata manis kepada korban dan iming-iming pekerjaan seperti akan dijadikan polisi wanita atau poluan dijanjikan kuliah hingga diberi amanah untuk mengurus pesantren belasan santri korban pemerkosaan itu alami trauma serius mereka langsung menutup telinga ketika mendengar nama pelaku disebut menurut ahli psikolog forensik Reza Indragiri mengatakan pengadilan tidak perlu menjatuhi hukuman kebiri bagi predator seksual jika itu terjadi maka bersiap menyambut lahirnya sosok predator seksual yang lebih buas melumpuhkan korbannya atau disebut dengan predator maisopet dihukum kebiri tidak bisa diposisikan sebagai hukuman melainkan sebagai perlakuan atau penanganan terapetik dihukum mati menjadi hukuman yang paling relevan untuk diberikan pada predator seksual demikian poskota terkini saya neti sawar bersama tim redaksi pamit undur diri selamat siang dan sampai jumpa selamat menikmati